selamat menikmati pada pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama supaya Allah nanti mengabulkan apa yang menjadi keinginan cita-cita dan hajat hidup kita semuanya posisi berdoa Wahid Isna'in Salasa A'udzubillahimina shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabimuhammadin nabiyah warasulah rampi zidni ilmah warazukni fahmah amin ya rabbal amin oke anak-anak yang mister sayangi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang doa berjermin mister yakin ya kalau cermin itu siap kali siap waktu pasti ya bersinggungan dengan kita semuanya kalau kita mau sekolah kita mau ngaji mau tp mau kemana saja biasanya cermin itu ya kita bertemu dengan cermin untuk ngapain mister untuk sisiran ya ya untuk sisiran udah rapi apa belum ya nah dalam islam anak-anakku semuanya itu kita dituntunkan untuk berdoa siap melakukan segala sesuatu dari mulai kita akan pergi kita akan masuk ke tempat yang bersih-bersih bahkan kita akan masuk ke tempat yang kotor pun harus berdoa anak-anak ya nah ya harus berdoa cerminnya pakai cermin apa saja mau yang kotak mau yang kulit mau yang besar mau yang kecil ya itu harus dituntunkan untuk berdoa ya berdoa supaya apa yang menempel di badan kita ini ya supaya Allah membuat wajah kita yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini bermanfaat tidak membuat madurat kepada kita ya nah doanya bagaimana ini doa doa berjermin kita ulang lagi Allahumma dengan sebaik-baik bentuk dengan sebaik-baik bentuk makanya kita minta kepada Allah supaya ahlak kita tingkah laku perilaku kita juga baik perilaku kita juga benar ahlaknya ya ahlaknya bagus ya semoga saja gitu ya anak ya tuh tolong nanti doa berjermin ini dihafalkan cuma pendek kalau pendek sama artinya ya nanti silahkan anak-anak kirim ke kisir ya jangan lupa dihafalkan diru dirumah coba bareng-bareng lagi bismillahirrahmanirrahim Allahumma kamahasantaholki fahasin huluki alhamdulillahirrahmanirrahim alamin anak-anak demikian ya doa berjermin pada kesempatan pagi hari ini silahkan dipelajari dihafalkan diulang-ulang supaya lancar dan anak-anak kemudian dipraktekan dalam kehidupan anak-anak semuanya banyak nanti kalau nggak dipraktekan kalau tidak diulang-ulang apa yang sudah menjadi keahlian anak-anak menghafal doa ini nanti akan hilang ya mister tidak sekang-segan mengingatkan ah setelah ilmi anisian bencana ilmu itu adalah lupa karena nggak pernah merojaah nggak pernah diulang-ulang nggak pernah dipraktekan sehingga apa yang kita punya itu hilang ilmu yang sudah ada itu akan hilang depan ya ada kurang lebihnya dari mister mohon maaf ya subhanakallahumma wabihamdika ashadu allaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moms and dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 seturan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap playground luas berstandar Eropa kolam renang ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Mount Thessaly yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2 menjadikan belajar tetap menyenangkan sesuai moto kami bersekolah dengan senang dan senang di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati